Shalom adik-adik Victor Kids, apa kabar kalian semua? Bersama Yesus, dasyat luar biasa, yes, yes, yes Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali lagi pada hari ini, hari Minggu, melalui Youtube Sekarang kita mau memasuki ibadah kita, mari kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita, kita mau berdoa dulu untuk membuka ibadah ini Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaanmu kepada kami semua Tuhan Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir Kiranya, hanya namamu saja yang kami puji kami permuliakan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, mari kita semua yang percaya kita katakan, amin Kasih Tuhan Yesus itu sungguh tak terbatas adik-adik buat kita semua Mari kita angkat satu pujian, KASIH Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus Kita angkat satu pujian dari awal S-I-H-K-A-S-I-H-K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua adik-adik, mari kita mengasihi juga satu sama yang lain Oke Silahkan-lahkan K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah, marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Kasih itu sabar Tidak suka marah, marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Yeay, kita beri kembali buat Tuhan Kasih Tuhan Yesus itu sungguh indah-indah Bagi setiap kita Kita angkat menjadi ini Kasih Yesus indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelangi Bintang di langit Bahkan bunga di padang Kasih Yesus indah-indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelahir Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Yeay Kasih Yesus indah-indah Oh indah kasih Yesus indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelahir Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelahir Lebih indah dari di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Yeay Kasih Tuhan Yesus itu sungguh indah adik-adik Lebih indah dari pelahir Lebih indah dari bintang di langit Bahkan dari bunga di padang Bahkan dari bunga di padang Tuhan Yesus itu sungguh baik dan sungguh indah Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelahir Lebih indah dari Lebih indah dari Oh Yesusku Yeay Gak berikmah Tuhan Kita percaya adik-adik ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus akan memberi kasihnya untuk kita semua Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bapakku datang padamu Menaikan ucapan syukur Karena kasihmu itu sungguh baik Bapakku datang padamu Naikan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siap hari Sore dan malam hari Sehentinya Mengucap syukur Atas kebaikanku Atas kebaikanku Bapakku datang padamu Naikan ucapan syukur Atas kasih anugerah Tuhan Yesus Yang mayumpah bagi kamu Anugerahmu Yang indah setiap hari Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikan ucapan syukur Atas kebaikanku Atas kasih anugerahmu Atas kebaikanku Bapakku datang padamu 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 Berkatilah koko timot yang akan membawakan firman Tuhan Berkati juga adik-adik Victory Kids Yang akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya firman Tuhan pada hari ini Bisa menjadi kekuatan Tuhan Bagi setiap anak-anak Victory Kids yang mendengarkan firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Mari yang percaya katakan Amin Selamat mendengarkan firman Tuhan Adik-adik Tuhan Yesus memberkati Perempuan yang berzina Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya Tapi Yesus pergi ke bukit daikul Pagi-pagi benar Dia berada lagi di baik Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Dia duduk Dan mengajar mereka Maka Ahli-ahli Tauras dan orang-orang Farhi Membawa kepadanya Seorang perempuan yang kedapatan terbuat dina Mereka Menempatkan perempuan itu Di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Tapi Perempuannya tertangkap basah Ketika ia Sedang berbuat dina Musa Dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari perempuan-perempuan Yang demikian Apakah pendapatmu Tentang hal itu Mereka Mengatakan hal itu Untuk mencobai dia Supaya mereka Memperoleh sesuatu Untuk menyalakannya Tetapi Yesus membongkuk Lalu menulis dengan jaringnya di tanah Dan Ketika mereka Terus menurut Bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri Lalu berkata kepada mereka Barang siapa di antara Tunggu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama Melemparkan batu Kepada perempuan itu Lalu Ia membongkuk pula Dan menulis di tanah Tetapi Setelah mereka Mendengar perkataan itu Pergilah mereka Seorang demi seorang Mulai dari yang ketua Akhirnya Tinggallah Yesus Seorang diri Dengan perempuan itu Dan tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri Dan berkata kepadanya Hai perempuan Gimana akan mereka Tidak adakan seorang Yang mengukum kau Tidak ada Tuhan Lalu Kata Yesus Aku pun tidak mengukum kau Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Shalom Victory Kids Kalian sudah menonton Dan menyaksikan Firman Tuhan Dari Koko Timothy Tentang perempuan Yang berzina Nah di dalam video itu Di dalam lagu itu Tuhan Yesus memberi syarat Adik-adik Kepada orang-orang Yang tidak berdosa Boleh untuk Melemparkan perempuan Yang berzina itu Dengan batu Tetapi Tidak ada adik-adik Yang berani Menyatakan dirinya Tidak berdosa Karena memang Semua manusia di dunia ini Telah memiliki dosa Lalu Semua orang itu Pergi Seorang demi seorang Dan tinggallah Yesus dan perempuan itu Dari kisah ini Kita bisa belajar Bahwa kita tidak boleh Menghakimi orang lain Adik-adik Bagi yang kita kenal Maupun yang kita tidak kenal Maksudnya Menghakimi itu Gimana sih Jadi Misal Contoh singkatnya aja Kamu ngeliat Orang yang badannya besar Terus Ngomongnya kasar Terus kamu bilang Ih itu orangnya jahat banget tuh Suka mukulin anaknya Nah itu tidak boleh Adik-adik Karena kalian cuma melihat Tampilan fisiknya Kalian tidak boleh Menghakimi orang lain Adik-adik Tuhan Yesus mengajarkan kita Untuk tidak menghakimi Dari Matius 7 Ayat 1 Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Nah Yang kedua Yang kita bisa belajar Dari kisah ini adalah Tuhan Yesus itu Mengampuni Perempuan yang telah Berbuat salah Yesus bertanya Kepada perempuan itu Adakah yang melempari Kamu dengan batu Adakah yang menghukum kamu Perempuan itu menjawab Tidak ada Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Berdasarkan syarat Yesus Siapakah yang boleh Melemparkan batu Hanya orang yang tidak berdosa Siapakah orang yang tidak Berbuat dosa Tidak ada adik-adik Semua manusia di dunia ini Telah memiliki dosa Jadi tidak ada yang bisa Melempari Perempuan itu dengan batu Kecuali Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu adalah Orang yang tidak berdosa Baik dosa keturunan Maupun dosa perbuatan Tuhan Yesus itu tidak ada Sekalipun di dalam dirinya Ini bisa kalian lihat Dari Yohanes 8 Ayat 46 Jadi Tuhan Yesus itu Sebenarnya berhak Untuk menghukum Perempuan itu Karena Tuhan Yesus itu Tidak memiliki dosa Tapi apakah Tuhan Yesus menghukum Perempuan itu Tidak adik-adik Dia tidak menghukum Malahan Tuhan Yesus Memberikan pengampunan Kepada perempuan itu Itulah kasih karunia Tuhan Yesus Dan pengampunan Yang Tuhan berikan Bagi orang yang percaya Kepadanya Kita pun berdosa Adik-adik Keceli dia Adik-adik semuanya Guru-guru sekolah minggu Kita semua memiliki dosa Sama seperti perempuan itu Tapi Di karakasinya Dia mengubah Hukuman itu Menjadi pengampunan Dan penembusan Agar dosa Agar dosa Kita semua Diampuni Bagaimana caranya Tuhan Yesus itu Rela mati Di kayu salib Untuk menembus Dosa-dosa kita Adik-adik Padahal kita yang Berbuat salah Padahal kita yang Berbuat dosa Tapi Tuhan Yesus Mau merelakan dirinya Merelakan hidupnya Karena sungguh Besar kasih setianya Bagi kehidupan Setiap kita Karena kita orang Berdosa yang diampuni Tuhan Yesus Sama seperti perempuan itu Janganlah kita menghakimi Orang lain Dan menuduh mereka Berbuat dosa Tapi Kita harus mengasihi mereka Sama seperti Tuhan Yesus Mengasihi kita Oke Dan yang kita bisa Pelajari dari Cerita ini Adalah Jangan berbuat Dosa lagi Ketika Tuhan Yesus Mengampuni perempuan itu Tuhan Yesus berkata Jangan berbuat Dosa lagi Apa sih maksudnya Adik-adik Ketika kita sudah Diampuni Ketika kita Merasa bahwa Tuhan Yesus sudah Memberi pengampunan Bagi kehidupan kita Kita tidak boleh Mengulangi Dosa kesalahan Yang sama lagi Supaya apa Supaya kita Orang yang segambar Dan serupa dengan Tuhan Yesus itu Semakin segambar Dan serupa dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu Adalah Allah yang Sempurna Allah yang tidak Punya kesalahan Tuhan Yesus itu Adalah Allah Yang sungguh Sempurna Adik-adik Oleh karena itu Sebagai anak-anaknya Sebagai orang yang Serupa dan Segambar dengan Tuhan Yesus Maka kita Harus mengurangi Dosa kesalahan kita Kalau kita Setelah berbuat Dosa dan kita Sudah diampuni Maka jangan Berbuat dosa Kesalahan yang Sama lagi Contohnya Kayak gimana nih Misalnya Cicelidia Menyontek Terus Cicelidia Berdoa Tuhan Yesus Ampuni dosa kesalahan Cicelidia Tuhan Cicelidia Nggak mau Menyontek lagi Tuhan Tuhan Yesus Tolong ampuni Tuhan Dan setelah Cicelidia sudah Berdoa kayak gitu Cicelidia tidak Boleh mengulangi Dosa yang sama lagi Memang Kalau misalnya kita Berbuat dosa lagi Kita akan Diampuni lagi Kalau kita meminta Pengampunan Dari Tuhan Tapi Yesus jelas Berkata disini Jangan berbuat Dosa lagi Sebagai murid Sebagai anaknya Kita harus menuruti Apa yang Papa kita bilang Apa yang Orang tua kita bilang Sama seperti Kita menuruti Tuhan Yesus Oleh karena itu Kita harus menuruti Tuhan Yesus Dengan jangan Berbuat dosa lagi Ketika kita Sudah diampuni Oke Sekian firman Tuhan Pada hari ini Mari kita bersatu Dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas berkat penyertaanmu Atas kasih setiamu Tuhan Bagi kehidupan Setiap kami Tuhan Tuhan Yesus Kami telah Mendengarkan firmanmu Kiranya firmanmu Yang telah disampaikan Oleh Koko Timoti Dan Cicelidia Bisa membawa Dampak yang positif Tuhan Bagi adik-adik Semuanya Tuhan Sehingga firman Tuhan Pada hari ini Bisa menjadi remah Tuhan Bagi kehidupan Setiap kami Tuhan Dan kehidupan Setiap victorik Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke adik-adik Untuk ayat tafalan Pada hari ini Itu sungguh Gampang Banget Oke Ayat tafalan hari ini Untuk adik-adik Keras kecil Terdapat di Matius 7 Ayat 1a Matius 7 Ayat 1a Jangan Kamu Menghakimi Itu doang Dan untuk adik-adik Yang kuasa besar Terdapat di Matius 7 Ayat 1 Matius 7 Ayat 1 Jangan Kamu Menghakimi Supaya Kamu Tidak Dihakimi Kirim Ayat tafalan kamu Ke nomor Cicelidia yang ada disini Dan sekarang Kita akan Melihat Siapakah Pemenang Dari ayat tafalan Yang sudah diberikan Chloe Minggu kemarin Oke Cicelidia sudah tulis Nama-nama yang menghafal Ayat tafalan disini Dan kita hitung Dalam hitungan 3 2 1 Mulai Siapakah Pemenangnya Dan Pemenang Ayat tafalan Minggu ini Adalah Tian Wilson Faro Faro Selamat untuk Faro Tadi seberkati Oke Buat yang lain Jangan bersedih Jangan berkecil hati Terus ikutin Program Victory Kids Karena Minggu depan Cicelidia juga akan Spin Pemenang dari Ayat tafalan Yang sudah diberikan Cicelidia Pada hari ini Oke Kirim ayat tafalan kamu Ke nomor Cicelidia yang ada disini ya Dan Sebelum kita menutup Ibadah kita Kita mau lipat Tangan kita Tutup mata kita Kita akan berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas berkat anugeramu Tuhan Kami sudah menyelesaikan Ibadah Victory Kids kami Pada hari ini Tuhan Kiranya Apapun yang disampaikan oleh Koko Timothy Cicelidia Dan apapun yang ada Di dalam video ini Di dalam ibadah Pada pagi hari ini Tuhan Bisa menjadi kekuatan Bagi Victory Kids semua Yang menonton Dan beribadah bersama-sama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Yang percaya katakan Amin Oke Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe Supaya kita bisa menjadi dampak yang positif Bagi teman-teman kita yang lain Oke Terima kasih Tuhan Bye-bye 1 Timotius Pasal 4 Ayat 12 Jangan Seorang Pun menganggap Engkau rendah Karena engkau mudah Jadilah Teladan Bagi Bagi orang-orang Percaya Dalam Perbeda An Mudah Dalam Tingkah Lakumu Dalam Kasihmu Dalam Kesetiaanmu Dan Dalam Kesucianmu 1 Timotius Pasal 4 Sampai 12 Kasihmu Dalam 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 Dimong – Sampai Pisah 때문에 dei